Dia menyadari kalau adiknya terjatuh dan menyisakan sobekan lengan baju adiknya yang dia genggam ketika dia menaiki kapal. Sang ayah yang mengetahui makson terlepas dari doksu, sang ayah pun langsung turun dan mencari makson di luar kapal. Dikarenakan kapal segera berangkat, sang ayah yang mengetahui kalau mereka akan berpisah, sang ayah meminta sangat kepada doksu untuk mengawal ibu dan kedua adiknya menuju ke pelabuhan busan dan memberi tahu juga kalau mereka nantinya akan bertemu di busan di salah satu toko yang bernama Kotbun. Dan kini pesawat tempur Cina datang ke Hung Nam dan meledakkan desa mereka. Mereka yang di atas kapal melihat desa mereka penuh dengan api yang besar. Dan mereka juga tidak mengetahui kalau orang-orang yang masih tertinggal di desa itu masih hidup atau tidak. Tahun 1951, awal di pasar Gunje Busan, doksu ibu serta kedua adiknya akhirnya sampai di Korea Selatan Terima kasih telah menonton!